Ini ikan emas setelah rezeki ini hari ini pagi-pagi hari udah ada rezeki tanpa disangka layak tasim Ikan emas kira-kira ya sampai 1,5-2 kg Ikan emas sudah dibersihkan, dikasih jeruk nipis, cuci dengan jeruk nipis, direnur sebentar, dibuang lagi, dibilas Terus dikasih garam dan kunyit, serai Kemudian kita mau dipanggang, atau digoreng, atau di pepes, atau bisa dipanggang seperti ini Dipanggang dengan panggangan, ada pakai margarin ya, agar dia tidak nempel dan wangi Kita tunggu sampai berapa menit ya, cuma beberapa menit saja masak, dan bisa dinikmati Bisa pakai kecap, sambal, atau saus, atau dikasih jeruk limau Kita bisa bolak-balik saja Kita tunggu sampai makan Kita bisa biar rawit saja no Oke Dipanggang saja seperti ini panggangannya Kita repot-repot Gak punya luang Gak punya dapur Apa namanya, kayu bakar Lebih mantap kalau pakai kayu bakar Wangi Sedap Menggiurkan Bikin lapar Kalau di sini sih bahasanya bukan lapar 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 ya lapar Bahasa Indonesia Laper tuh bahasa gaul kali ya Gak saya bertahui Sahabat Subscriber Jangan lupa subscribe-nya ya Like, Comment, and Share Di media sosial Di media sosial Sahabatku Ya Ini bisa Untuk makan Ya Empat orang Ini vitamin ya Kesehatan untuk Tubuh manusia, tubuh kita Yang bagusnya dipanggang Gak usah digoreng Banyak lemak Gak usah pakai minyak Gak usah pakai minyak Wah gelap ya Wah ternyata gelap dari tadi Ini ambil gambar ya Masya Allah Nah Kalau begitu sih itu terang Udah Kulitnya udah mengupas Dibalik nih Ya Ini Sudah hampir masak Sudah hampir matang Dibalik Dibalik Oke Ini udah Ternyata gelap Oke Ini udah Ternyata gelap Masaknya Balik 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 Nah Supaya Nih Liru Entar siapa yang gak tala ini ikan emas yang sudah dibakar atau dipanggang di teflon nah ini kita akan makan ikan emas bakar dengan cara membakar sendiri dan dikasih kecap irisan bawang irisan cabe sama apa jeruk nipis ya para subscriber ini bikin lapar ya enak sekali kalau buat saya mah ya Alhamdulillah beriki layak tasib yang tidak disangka-sangka pada hari ini akan ikan emas sudah Alhamdulillah kita syukuri saja ya mari kita makan kita lihatin aja dulu dilihatin aja penyang dipanggang seperti tadi yang saya katakan ikan dicuci bersih direndam dengan jeruk nipis direndam beberapa menit cuci-cuci lagi kemudian dikasih garam kunyit serai didiamkan beberapa saat lalu tergantung kita mau masak apa mau masak tanggang masaknya digoreng atau di pepes atau di bumbu rujak dan sebagainya kali ini saya memilih untuk panggang atau bakar akan emas bakar agar tidak banyak lemaknya kita menjaga kesehatan ya sebaiknya dibakar kulitnya yang mengangus jangan dimakan ya karena nanti menjadi apa namanya taruh apa namanya tuh eh menjadi tidak baik untuk tubuh manusia ya secara sederhana dengan kecap atau kalau mau dipecak kalau bahasa depoknya dipecak dikasih sambal dengan jeruk limau diulekin cabai garam dan bawang cabai garam bawang merah dan terasi cabai dibakar dibakar lalu diulek diulek ya jangan di blender nggak enak nanti diulek dikasih peresan jeruk limau nah dikasih air nah itu enak sekali itu namanya pecak ikan emas berhubung kali ini saya tidak pecak ikan emas hanya ikan emas bakar dengan coelan kecap diirisin bawang cabai rawit boleh dikasih garam sedikit ya dan peresan jeruk limau tentunya iya selamat makan terima kasih untuk 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 masalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.